Lompatan besar, Abdur Sawit akhirnya sukses terbangkan pesawat CN-235 ke atas langit Indonesia guys. Menarik cerita hari ini guys. Jom kita saktikan video ini sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Tengkuruk Channel guys. Kepada anda yang baru ke channel ini, ini channel berbentuk video reaction. Dan kali ini saya akan react satu video yang menarik guys. Iaitu tajuknya adalah Lompatan Besar, Abdur Sawit akhirnya sukses terbangkan pesawat CN-235 ke atas langit Indonesia. CN-235 ini adalah pesawat pengangkut guys yang Malaysia pun ada beli. Jadi sebelum kita lanjut, ini video saya tengok di channel Indomagazine. Kepada anda yang menonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe. Ini Indomagazine sebab banyak dia kongsi berkaitan dengan ilmu-ilmu militer ataupun berita-berita berkaitan dengan kemiliteran. Ayo guys, jom kita saksikan macam mana ini berita ini. Abdur Sawit akhirnya sukses terbangkan pesawat CN-235 ini. Ayo guys, jom kita saksikan video ini sama-sama. Oh, ini ya. Awal-awal lagi. Ini si Indomagazine sebab yang sangat mantap datang dari dunia penerbangan Indonesia, bos. Kita pun sudah sepatutnya wajib berbahagia nih. Pasalnya, setelah mereka melakukan ground test CN-235 dengan Aftur Sawit, seperti pada video admin sebelumnya, baru-baru ini, tepatnya tanggal 9 dan 10 September kemarin, Indonesia dikabarkan telah sukses menerbangan pesawat CN-235 Flying Test Bat-nya. Dengan bahan bakar Aftur Sawit, ciptaan dalam negeri, yang dikenal dengan nama BioAftur J2.4. Nah, pada saat penerbangan perdana ini, bahan bakar Aftur Sawit atau BioAftur J2.4 ini pun diisi pada enjin pesawat sebelah kanan. Sedangkan enjin atau mesin pesawat sebelah kiri, menggunakan BBM konvensional untuk pesawat, yaitu Aftur J2.1. Oh, dia sebenarnya nih guys, dia boleh guna dua minyak ya, minyak enjin nih, pesawat nih. Yang saya tahu nih sekarang nih, sebelah kanan pakai Aftur sebelah kiri, minyak yang satu tuh lagi. Hal ini pun dilakukan guna membandingkan kondisi masing-masing mesin, saat menggunakan bahan bakar yang berbeda itu bos. Uji coba, uji coba nih. Uji, ternyata pesawat CN235-220 FTB ini pun sukses terbang pada ketinggian 10.000 kaki selama 1 jam 20 menit. Sesuai dengan tes sekuens di sekitar pelabuhan Ratu Sukabumi pada ketinggian 10.000 kaki atau sekitar 3.048 meter dari atas permukaan laut. Melansir dari keterangan pers Jumat 10 September 2021 kemarin. Hasil uji terbang ini pun berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan mesin sama sekali. Pilot tim penguji yaitu Kapten Adi Budi Atmoko pun menegaskan bahwa uji terbang ini terlaksana 100% dan berjalan dengan baik. Selama uji terbang berlangsung, tidak terjadi gangguan seperti engine source atau flame out. Pengujian waktu itu pun diawali dengan start engine kiri dan kanan. Setelah semua parameter engine normal, dilanjutkan dengan taxi dan take off. Menuju lokasi uji terbang di Sukabumi dengan ketinggian 10.000 kaki. Tes pun dilanjutkan dengan menggunakan engine parameter tes dari flag edel sampai maksimum quiz power. Semua dalam keadaan normal dan tidak ada abnormality. Kemudian diuji juga akselerasi dan decelerasi power. Hasilnya semua engine data antara kiri dan kanan menunjukkan relatif sama. Tidak ada perbedaan antara engine kiri yang tankinya diisi bahan bakar jet A1 dan kanan yang diisi dengan bio-off tour. Jelas sang pilot tim penguji yaitu Kapten Adi Budiat Moko. Beliau pun menambahkan, setelah rangkaian tes di atas dilakukan, engine dimatikan dan setelah diketahui engine dalam keadaan normal, dilaksanakanlah start engine kembali yang hasilnya pun bagus sampai engine stabilis lagi. Nah, mantap, mantap joss nih bos. Tak disangka-sangka, kelapa sawit yang dulu awalnya hanya dipakai untuk membuat minyak goreng, kini telah berkembang pesat, dikembangkan menjadi bahan bakar mobil, bahkan bahan bakar pesawat terbang. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santui rus demi Indonesia maju. Salam Idomex. Indomegaziz. Memang mantap. Okey guys, jadi ini adalah satu selangkah lagi Indonesia mencipta satu kejayaan iaitu dapat mencipta minyak daripada sawit itu tadi untuk kegunaan pesawat. Bermakna kalau selama sebelum ini hanya menggunakan minyak yang gali tuan, galian. Tetapi ini kali Indonesia berjaya menghasilkan minyak yang diperbuat daripada sawit guys. Sebelum ini bilang admin tadi hanya untuk menggoreng ikan, untuk makanan. Sebenarnya inilah teknologi yang diperolehi yang ada di Indonesia untuk meningkatkan tarap teknologi itu dan juga untuk keperluan negara Indonesia sudah semakin maju. Dan tahniah ke atas negara Indonesia karena dapat mencipta lagi satu kelainan. Sebelum ini minyak sawit di Indonesia telah diboikot oleh Uni Eropa. Dan ini kali Indonesia membuktikan bahwa Indonesia bisa untuk berdiri di kaki sendiri. Jadi tahniah ke atas negara Indonesia sekali lagi. Semoga negara Indonesia kekal aman, damai dan sentiasa maju kehadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Malaysia mengucapkan salam silatuh rahim, salam serumpun, salam perpaduan daripada saya untuk anda semua yang berada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan mana-mana juga yang menonton video ini. So, bertemu lagi guys. Di video akan datang, tekan butang loceng. Insya Allah, kamu akan dapat terima notifikasi setiap video yang saya react di channel ini. Oke guys, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!